Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Marius Selamat datang di channel Pornomental Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Spoiler Wudong Kian Kun atau Martell Universe Season 5 Episode 11 Versi Man Hua nya ya guys Dan gak usah lama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong dengan kemampuannya mampu Mempermalukan Jin Mu di pusat pelelangan Hal itu membuat nama Lindong Menjadi tersor di Kota Yang Scene lalu beralih saat ini Moti dan Lindong CS kini ngopi bareng Moti pun disitu mengatakan Haha aku tidak pernah menyukai Jin Mu Sangat memuaskan melihatmu Memukulnya tadi Saudara Lindong Kau datang ke Kota Yang untuk kunci harta karun kuno kan Namun Kota Yang dipenuhi oleh Banyak ahli sekarang Bahkan ada beberapa kekaisaran kelas menengah Harusnya sih sekitar ada ratusan Jika tidak salah Juga ada sekitar ribuan kekaisaran kelas rendah Lindong pun disitu tanpa sungkan lalu bertanya Baiklah saudara Moti Bisakah kau memberitahuku di mana kunci harta kuno berada? Moti pun lalu menjelaskan Ini bukan rahasia lagi di Kota Yang Kunci itu terletak di antara gunung batu guntur yang tidak jauh dari Kota Yang Tempat itu penuh dengan monster Dan memiliki beberapa monster dengan tahap setengah langkah nirwana Dan di kedalaman pegunungan Bahkan mungkin ada monster di tahap nirwana Penjelasan itu cukup mengejutkan Lindong Monster di tahap nirwana? Ucapnya Di kedalaman gunung yang terletak di lembah batu guntur Rumor mengatakan Bahwa itu pernah menjadi tempat pelatihan seorang master kuno Ada banyak harta karun dan seni beladiri yang sangat berharga di dalamnya Dan kunci harta karun kuno yang lindungi tersembunyi di lembah batu guntur Bahkan tempat itu dipenuhi oleh pohon jiwa simbol surgawi Lindong pun jadi takjub dan berkata Pohon jiwa simbol surgawi? Dikatakan Bahwa hanya dengan memurnikannya Seorang master jiwa simbol kelas tinggi dapat menerobos untuk menjadi master simbol surgawi Bahkan Seorang ahli tahap nirwana Tidak akan berdaya di depan master simbol surgawi Bahkan jika aku harus menghadapi ribuan tantangan Bahkan Jika aku harus menghadapi ribuan tantangan Aku harus mendapatkannya dari lembah batu guntur Aku tidak menyangka Lembah batu guntur berisi harta karun yang mengagumkan Seperti pohon jiwa simbol surgawi Motif pun lanjut menjelaskan Banyak master simbol jiwa telah datang untuk mendapatkan pohon jiwa itu Jika kamu mampu menjualnya kepada para master simbol jiwa itu Aku khawatir Itu akan bernilai ratusan ribu pil nirwana Hal itu membuat ketika Rekan Lindong menjadi melongan dan berkata Seratus ribu nirwana? Itu setara dengan rumah harta karun kekaisaran? Harta karun macam apa ini? Sangat berharga Motif pun lanjut menjelaskan Tapi itu juga sangat berbahaya Kalau kamu tidak sengaja membobol sekel Aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar Setelah pria kuat itu keluar dari sana Dia terkena racun Tak lama kemudian Dia meninggal secara langsung Moling pun langsung berkata di dalam hati Sepertinya Sepertinya Masuk tanpa kemampuan Untuk kembali Hanya akan berakhir dengan kematian Ia pun lalu berkata Ada begitu banyak ahli di kota yang sekarang Berurusan dengan monster seharusnya tidak menjadi masalah kan? Motif pun dengan wajah dingin lalu berkata Berurusan dengan monster bukan berarti itu sulit Tapi He he Di depan harta karun Para monster itu sendiri akan menjadi lebih menakutkan daripada monster Moling pun jadi membatin Memang Monster mungkin ganas Tapi manusia bahkan lebih berbahaya dan licik Bahkan jika sekarang kita sekutu Tapi kau tidak akan pernah tahu Apakah bedang itu akan diarahkan padamu di saat berikutnya Lindong pun lalu bertanya Saudara Moti Apakah kau tahu Apakah ada kekaisaran tingkat tinggi di kota yang? Moti pun lalu menjawab Tidak di kota yang Tapi itu tidak berarti tidak ada di tempat lain Kau tidak akan pernah tahu Apakah ada kekaisaran tingkat tinggi Yang tersembunyi di kedalaman dari lembah batu guntur Lima hari lagi Mereka semua akan memasuki lembah batu guntur Moti pun berpesan kalau mereka harus saling menjaga dan ia pun pamit Dan kini Moling pun dengan wajah serius berkata kepada Lindong Lindong Apakah kau berencana untuk bekerja sama dengan orang itu? Lindong pun dengan serius juga menjawab Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan Tentu saja Aku tidak cukup bodoh untuk mempercayainya Ketika kita benar-benar mendapatkan harta karunnya Siapa yang tahu jika dia akan mengkhianati kita Mendengar hal itu tampaknya membuat Moling lega Ia pun lalu berkata di dalam hati Aku awalnya khawatir Lindong akan dimanipulasi oleh orang itu Tapi tampaknya dia lebih tahu daripada aku Dan sambil memandang langit Lindong pun gini berkata Aku sudah cukup mengumpulkan pil nirwana Di hari-hari ini Aku harus segera memurnikan boneka roh darah Dengan itu aku akan memiliki satu kartu lagi di lengan bajuku Scene lalu beralih saat Lindong mulai akan memurnikan boneka roh darah Terlihat Xiodi pun mengelilingi tubuh Lindong Dan ternyata hal itu untuk menyekel ruangan itu Sehingga keributan yang akan terjadi tak akan sampai terdengar ke tempat lain Xiodi pun lalu berkata kepada Lindong Baiklah, panggil boneka roh darah keluar Hehehe, aku ingin melihat seberapa ganas boneka itu sekarang Lindong pun segera mengeluarkan boneka itu Mata boneka itu pun langsung menyala Ia pun dengan ganasnya langsung akan menerkam Lindong sambil berkata Darah, darah, darah Lindong pun menatap tajam dan berkata Hei, datanglah padaku Boneka roh darah sudah waktunya untuk memurnikanmu Lindong pun segera mengeluarkan puncak penjara beratnya Yang langsung menggencet boneka roh darah Sedangkan Xiodi berkata Huh, kau masih bertingkah ya Mari kita lihat bagaimana Xiodi membersihkanmu Xiodi pun segera menembakkan seluruh pilin ruwana yang selama ini dikumpulkan Lindong Lindong pun terlihat berebes melihat pilin ruwananya akan dihabiskan Xiodi 30 ribu pilin ruwana itu mulai bereaksi untuk memurnikan boneka roh darah Pil itu mulai meledak-ledak di tubuh boneka roh Xiodi pun berteriak Lindong, biarkan aku yang melakukannya Sucikan roh jahatnya Selama waktu ini penekanan boneka darah ini serahkan padaku Lindong pun menatap tajam dan berkata Aku tidak boleh membiarkannya lepas Sementara itu Moti pun kini datang lagi Ia pun terkejut karena 3 hari ini Lindong belum keluar dari latihan tertutup Dan di hari keempat Kini terlihat boneka roh darah sudah menjinak Asap pun mengepul di situ Lindong pun berkata Akhirnya Berhenti juga Apakah berhasil? Xiodi pun segera berteriak Lindong Gunakan darah segar untuk menyegelnya Lindong pun dengan cepat mengeluarkan sedikit darahnya dan menembakannya ke boneka roh darah Dan benar saja Darah Lindong pun kini mulai bersatu dengan boneka roh darah Seketika kini muncul tanda di kepala boneka roh darah Lindong pun merasa bersyukur Karena akhirnya boneka roh darah bisa dijinakkan Scene beralih saat ini mereka semua telah berkumpul menuju lembah batu guntur Lindong pun berkata Wow ramai sekali Moling pun menyahut Hari ini orang-orang dari seluruh dinasti datang untuk berebut kunci kuno Moti pun tampak senang ketika melihat Lindong saat ini sudah keluar dari tempat latihannya Melihat hal itu Seorang cewek pun berkata Moti Apakah dia adalah teman yang kau maksud bisa bersaing dengan jinmu? Lindong pun segera membaca Kalau cewek itu berada di ranah setengah langkah Nirwana Dan cewek itu berasal dari dinasti Tang Yang bernama Tang Suan Seseorang pun kini juga angkat bicara Rana hasil besar manifestasi ya Jika kekuatan semacam ini pergi sendirian ke pegunungan Leian Pasti akan sulit Dan itu adalah Liu Suan Yang berasal dari kekaisaran Suanyun Dengan lever ranah setengah langkah Nirwana Moti pun kini balas berkata He he Lindong tidak hanya mampu bersaing dengan jinmu Tapi dia juga bisa sampai memocokannya Jangan menilai dia di permukaannya saja Moti pun segera memperkenalkan Lindong kepada rekan-rekannya itu Dan lanjut berkata He he saudara Lindong Mereka itu memang sangat lugas dan tidak sensitif Tolong maafkan mereka Tang Suan pun lalu berkata Lindong siang Meskipun kamu tidak cukup kuat Tapi aku akan mempertimbangkan wajah Moti Bukan masalah besar untuk memberimu tumpangan Lindong pun jadi agak sebel Tapi dia tetap tahu diri Direndahkan orang-orang setingkat itu Dan kini tiba-tiba saja muncul seseorang dan langsung berkata Hei Moti Sepertinya lingkungan pertemananmu sempit sekali ya Sudah sekian lama Tapi masih juga jadi pecundang yang sama Semua orang pun langsung menoleh ke arah suara itu Moti pun jadi kesel dan berkata Huh dia merekrut 4 pria kuat dengan level yang sama Dan ternyata itu adalah Jinmu dan Hiu Yang mengajak teman-temannya yang sama kuat Dengan angkunya Jinmu pun berkata kepada Lindong Jangan kau pikir kau bisa bersantai-santai saja dengan pecundang ini Kekuatan mereka tidak sehebat itu Kuharap kau bisa selamat kali ini Lindong pun menyahut Tidak perlu repot-repot Jinmu pun jadi kesel dan berkata lagi Bocah kau sembung juga ya Saat kau pergi ke pegunungan Leyan Kau pasti akan menyesal Ia pun lanjut berkata kepada Moti Kalian semua pasti sudah tahu Kalau aku sangat membencinya Jangan ikut campur ketika saatnya tiba Atau jangan salahkan aku Karena tidak segan padamu Moti pun balas berkata Jinmu jangan keterlaluan kau Jinmu pun lanjut berkata Urus saja urusanmu sendiri Jangan mengorbankan nyawamu Untuk orang yang tidak ada kaitannya denganmu Jinmu pun segera meluncur pergi bersama kawan-kawannya Lindong pun kini lalu berkata kepada Moti Jika dilihat dari situasinya Ku rasa aku akan pergi sendiri saja Moti pun balas berkata Lindong Siong Tidak perlu takut Sebenarnya kami juga memiliki dendam pribadi dengan Jinmu Tidak ada bedanya Bahkan jika kita berpisah Lebih baik kita bertindak sama-sama Kita bisa saling menjaga Tang Suan pun menambahkan Ya kau masih bisa membantu sedikit Ikutlah dengan kami Mereka pasti akan sedikit takut Lindong pun jadi berkata Dia ini terlalu belak-belakan Moti pun berkata Hei berhentilah menindasnya Mari kita bersiap untuk pergi Sin lalu beralih di pegunungan Leyan Moti pun terlihat mengajar binatang iblis Tang Suan pun berkata Ini semua hanyalah masalah kecil Serangan sebenarnya Pasti di malam hari Pada saat itu Seluruh tim akan menyusut Sepertiga Bu Yun yang mendengarnya pun jadi kaget Hah? Menyusut? Moti pun lanjut berkata Kita akan berkemah Dan saling menjaga Secara bergantian pada malam hari Dengan begitu Kita bisa saling melindungi dari serangan Lindong Siong Kau harus waspada di malam hari Meskipun monster itu licik Tapi akan sangat berbahaya Jika ada orang yang menyerang diam-diam Dan kini Lindong pun mulai waspada Karena ternyata kelompok dari Jinmu Tak jauh dari kelompoknya Lindong pun berkata Tidak kusangka Kelompok Jinmu tidak jauh dari kami Dengan temperamannya itu Jangan sampai lengah Dan kini tiba-tiba saja Terlihat rombongan orang-orang kuat yang datang Semua mata pun jadi tertuju Kepada rombongan mereka Lindong pun berkata Sungguh barisan yang brutal Takutnya Di salah satu itu Ada lebih dari selusin Orang setengah langkah nirwana Yang kuat di dalamnya Dari mana dinasti itu Moti pun menjawab Kalau itu adalah kelompok dinasti Dayuan Dinasti Dayuan ini Dapat dianggap sebagai Salah satu dari dua Kekuatan paling kuat di Yang Cheng Mereka dulunya termasuk Dinasti yang maju Hanya saja telah menurun Karena beberapa perubahan Tetapi latar belakangnya Jauh sebanding dengan Dinasti tingkat menengah biasa Kekuatan besar lainnya Di Yang Cheng Adalah dinasti Ling Yun Meskipun ini hanya Dinasti tingkat menengah Tetapi telah berkembang Besat selama bertahun-tahun Dan pemimpin mereka Juga merupakan orang Yang tidak bisa dianggap remeh Mereka sudah memiliki Kualifikasi Untuk mencapai alam nirwana Tetapi mereka hanya ingin Mendapatkan lebih banyak Bil nirwana Lindong pun disitu lalu berkata Yang Cheng ini Benar-benar menyembunyikan Naga dan Harimau Mereka hanya menekan Basis berdaya Motif pun lanjut berkata Kepada Lindong Kedua kekuatan ini Akan menjadi pesaing Paling kuat kali ini Ada pun kita Aduh Mungkin hanya bisa Minum sup saja Dan kini di tengah malam Lindong pun akan Menghabiskan malam Dengan berkultivasi Tapi tiba-tiba saja Tanah di pegunungan itu Bergetar hebat Dan benar saja Ini dari kejauhan Muncul gelombang binatang Iblis yang mendekat Saat ini Jumlah mereka jauh Lebih banyak dari biasanya Hingga membuat Orang yang melihatnya pun Gemetar ketakutan Para monster ini Sudah tersebar Mengelilingi Kem-kem besar Dan terlihat Sudah bersiap Untuk menyerang Motif pun kini berteriak Segera buat pertahanan Cepat Gelombang monster akan datang Kelompok Tang Suan Mengurus sebelah utara Kelompok Liu Suan Kalian sebelah timur Sedangkan kelompokku Akan mengurus yang di barat Lindong Kuserahkan monster yang diselatan Pada kelompokmu Jangan biarkan monster menerobos ke dalam camp Lindong pun segera bergegas dengan rekan-rekannya Lindong pun lalu berteriak Semuanya Orang-orang yang terluka bisa mundur dan istirahat dulu Kami akan menggantikan kalian Salah satu master disitu pun berkata Bisakah kami mengandalkan kalian berempat untuk memblokirnya? Tapi mereka pun segera dikejutkan Dengan Lindong yang dengan gagah berani menerobos gelombang monster itu Mereka pun berteriak Orang-orang ini Bahkan mereka bergegas menerobos ke gelombang monster Bahkan orang setingkat setengah langkah Nirwana saja tidak ada yang berani masuk ke sana Lindong pun dengan penuh semangat Menghabisi para monster di depannya Disitu Lindong pun berkata Haha Sekarang adalah kesempatan bagus untuk menyerap banyak energi Nirwana Ucap Lindong Jelas hal itu membuat orang-orang disitu pun melongo Astaga Dia bahkan sekuat ini Ucap mereka Sementara di sisi lain Kini Tang Suan dan Liu Suan pun juga terkejut dengan kemampuan Lindong itu Mereka berkata Ternyata Lindong mempunyai kekuatan yang lumayan Rumor tentang dia bisa bersaing dengan Jinmu Tidak kusangka itu benar Dan kini dari kejauhan Muncul monster besar yang menyala merah Orang-orang pun jadi panik Seseorang pun gini berteriak Gawat Ada empat monster yang selevel dengan setengah langkah Nirwana Empat monster itu pun mulai bergerak maju dari berbagai arah Moti pun segera berteriak Tang Suan, Liu Suan, Lindong, dan aku Kita berempat harus maju Maksim-maksim dari kita menghentikan satu monster setengah langkah Nirwana itu Moti pun segera maju dan mengajar salah satu monster itu sambil berkata Hei mari kita lihat Apakah monster sepertimu bisa kabur dariku Orang-orang pun berteriak Wow Tuan Moti sangat kuat Tang Suan juga hebat Tiga orang telah berhasil memblokir monster kuat itu Tapi apakah Lindong juga bisa melakukannya Jika dia gagal memblokir monster kuat itu Maka kamp kita pasti tamat Dan mafut Serangan Lindong pun begitu cepat mencapi-capi monster itu Melihat dari itu orang-orang pun berteriak Luar biasa Dia bahkan bisa melakukan serangan selusin putaran Sepertinya dia lumayan kuat juga Dan kini Lindong pun lanjut mengeluarkan Kaisar gajah penghancur langit Dan ma'avud Tahuar Seketika gajah api itu pun menghantam monster singa itu Membuat monster itu pun terlempar Lindong pun segera meluncur untuk melakukan serangan lanjutan Dan maksrak Lindong pun seketika menebas leher monster itu dengan tombanya Orang-orang disitu pun kagum dan berteriak Dia berhasil membunuh monster setengah langkah nirwana itu Liu Xuan pun melongo dan berkata Apa? Dia berhasil membunuh monster lanah setengah langkah nirwana itu Tang Suan yang terkejut pun berkata Sepertinya aku terlalu meremehkannya sebelumnya Lindong pun kini menarik sesuatu dari monster yang telah tumbang itu Disitu ia lanjut berkata Wow, item yang bagus Ini adalah kristal iblis setengah langkah nirwana Energi nirwana di dalamnya setara dengan ratusan pil nirwana Kekuatanku meningkat dengan pesat Hahaha, luar biasa Sementara itu di kem rombongan Jinmu Disitu Jinmu yang melihat aksi Lindong berkata Huh, hanya mengandalkan kekuatan harta roh saja Apa kau pikir dengan menggunakan kekuatan bertarungmu saja bisa membunuh monster itu? Liu pun menanggapi Dia pikir diantara semua harta roh Harta roh tingkat bumi miliknya adalah yang terbaik Jinmu pun lanjut berkata Sekarang adalah kesempatan yang bagus Apa kau punya cara untuk mengarahkan lima monster ini ke sisi mereka? Targetnya adalah Lindong Jadi arahkan saja beberapa monster lagi padanya Jadi, arahkan saja semua monster itu padanya Liu pun balas berkata Bukannya aku tidak mau Tapi Jinmu yang tahu kalau Liu minta imbalan itu lantas berkata Harta gajah penghancur langit akan menantimu Bagaimana menurutmu? Harta milik pecah itu juga kelihatannya juga menarik Liu pun menjawab Selama aku bisa menghabisi anak itu Aku akan mendapatkan keduanya Sungguh menarik Kalau begitu serahkan saja padaku Liu pun langsung terbang ke atas dan berkata Meski anak ini telah berhasil membunuh seekor monster setengah langka nirwana Tapi apakah dia bisa melawan lima sekaligus? Haha Liu pun kini mulai mengalirkan kekuatannya kepada para binatang iblis itu Binatang iblis itu pun mulai terpengaruh Mata mereka pun mulai menyala Dan mereka pun kini berbondong-bondong berlari menuju Liu Dan disitu Liu atau Haisa pun berkata Hei bahkan monster setengah langka nirwana sekalipun Pasti tercerat oleh harta roh bubuku Sekarang aku akan membuat anak ini merasakan apa yang disebut penderitaan itu Dan benar saja Lima binatang-binatang iblis setengah langka nirwana itu kini menuju kem Moti Jelas hal itu mengagetkan Moti dan berteriak Hei sah Apa yang kau lakukan? Haisa pun dengan santai berkata Hei kami juga kewalahan Dan kulihat lindong ini cukup kuat juga ya Jadi tolong bantu kami membunuh para monster ini ya Haha Kelima monster itu pun mulai mengikuti bola yang dilemparkan Haisa ke arah lindong Dan dengan cepat Haisa pun segera pergi dari situ Lindong pun keheranan melihat bola yang ada di depannya dan berkata Mungkinkah dia menggunakan aroma bola putih ini untuk menarik monster-monster itu? Kelima monster kuat itu pun kini meluncur deras ke arah lindong Moti yang melihatnya pun hanya bisa berteriak Kurang ngajar kau Haisa Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh